Dabrali ke informasi lain, mantan PLT Ketua Umum PSSI Joko Driono divonis satu setengah tahun penjara. Joko Driono terbukti menggerakkan anak buahnya untuk merusak dan menghilangkan barang bukti terkait kasus dugaan pengaturan skor sepak bola tanah air. Menyatakan terdapat Joko Driono telah serbuk secara sah dan menyakinkan, beralang makanan dan bidana, menggerakkan koran untuk merusak, membuat tidak dapat dipakai. Penjara satu setengah tahun untuk mantan PLT Ketua Umum PSSI Joko Driono dibacakan Hakim Pengedilan Negeri Jakarta Selatan selasa sore. Joko Driono harus menjalani hukuman karena terbukti dalam kasus perusahaan serta menghilangkan barang bukti terkait kasus pengaturan skor di Liga Sepak Bola Indonesia. Diterbukti meminta anak buahnya menghilangkan barang bukti yang diambil dari kantornya, padahal saat itu sudah dibatasi garis polisi. Ponis lebih rendah dari tuntutan jaksa yaitu dua setengah tahun penjara. Hakim menganggap barang bukti yang berusaha diamankan anak buah Jokdri bisa menghambat pengungkapan kasus pengaturan skor. Namun hukuman Jokdri lebih rendah karena fakta di persidangan barang tersebut tidak berkaitan dengan pengaturan skor. Sementara jaksa maupun kuasa hukum Jokdri masih mempertimbangkan untuk mengajukan banding. Bisa pikir-pikir ya kami masih mempunyai bahan-bahan untuk masih mempersoalkan keputusan majelis ini ke tingkat yang lebih tinggi seperti itu. Sehingga kerjawa tadi juga, oh iya, karena ada waktu, pikir-pikir saja itu lebih aman lah. Terima kasih.